Intro Dikutip dari Kompas.com Fakta baru terungkap dalam kasus kematian AM Seorang santri di pondok pesantren modern Darussalam Gontor 1 Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur Pada Senin 22 Agustus 2022 Keluarga mendapat surat keterangan kematian AM Dari rumah sakit Yasvin Darussalam Gontor Yang menyatakan bahwa korban meninggal akibat sakit Dalam surat yang diterbitkan pada hari kematian AM itu Tertulis nama dokter bernama Mukhlas Hamidi Menyatakan korban meninggal karena penyakit tidak menular Surat itu pun dibubuhkan tanda tangan pemeriksaan atas nama Mukhlas Hamidi Titis Ramawati, kuasa hukum keluarga korban mengatakan Surat tersebut diberikan langsung oleh seseorang yang mengaku Sebagai perwakilan dari kontor saat penyerahan jenazah Soemah, ibu korban yang tidak percaya dengan meninggalnya AM karena sakit Lalu memaksa untuk membuka peti jenazah Saat dibuka, kondisi jenazah tidak seperti orang sakit Banyak ditemukan luka lebam dari kepala sampai dada Hingga mengeluarkan darah Keluarga yang mengetahui AM menjadi korban kekerasan pun Menyesalkan sikap pesantren kontor yang menutupi peristiwa yang sebenarnya Pesantren kontor pun saat ini telah menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa itu Termasuk mengakui bahwa AM telah tewas akibat menjadi korban penganiayaan Hal itu disampaikan oleh pengelola pesantren kontor melalui surat permohonan maaf yang tersebar Meski demikian, pihak keluarga menyatakan akan tetap menempuh jalur hukum atas kematian AM Sementara itu, untuk laporan polisi saat ini diusut dengan LP model A atas kasus temuan Diberitakan sebelumnya, Soimah mengadu ke Hotman Paris saat pengacara kondang tersebut datang ke Palembang Melalui video yang diunggah di Instagram Hotman Paris, Soimah menceritakan bahwa anaknya yang berinisial AM Tewas di Pondok Pesantren Modern Kontor Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!